nah sisi yang panjang menumpang yang ke kanan kemudian dilipat halo assalamualaikum bunda-bunda ketemu lagi bersama saya Aas di channel asas ya Hidayah video saya kali ini masih seputar tutorial menggendong ya kali ini ada request dari bunda Yusa pertama kita bagi dua sisi kanan itu yang pendek dan sisi kiri itu panjang tapi sebelum di aplikasi in kita sisir dulu ya agar tidak terbalik-balik gendongannya untuk sisi kanan atau yang pendek itu diam saja dia tidak bergerak nah sisi yang panjang menumpang yang ke kanan kemudian dilipat nah setelah itu tarik yang sisi panjangnya aja ya yang sisi pendeknya itu dia diam talinya itu pasif dan membentuk tali seperti ini ya setelah talinya dirasa pas ukurannya buat menggendong ukuran anak kita langsung aja gendong anaknya ya kemudian anaknya kita gendong kita bikin nyaman anaknya dengan meletakkan anak pas dudukannya ya Nah seperti ini gendongan seperti ini dijamin aman nyaman juga buat anak dan tidak pegal juga dirasa contohnya seperti ini nah di pundak talinya bisa lebar seperti ini ini tidak mengganjal di pundak dan ini membuat tidak pegal ya Bunda Bunda nah tampilannya seperti ini enak nyaman bisa dicoba di rumah semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh